Seorang anggota TNI tewas dengan luka tembak dan 4 motor serta sebuah mobil polisi dibakar dalam petrokan ini. Para penonton balap motor di lapangan pacuan kuda manding Pulau Limandar tiba-tiba panik dan berhamburan melarikan diri ketika mendengar letusan senjata api. Para penonton semakin panik ketika mengetahui adanya bentrokan antara tentara dan polisi. Suasana makin mencekam ketika tiba-tiba seorang anggota TNI tergeletak akibat tembakan yang tidak diketahui asalnya dari mana. Anggota TNI yang diketahui adalah Parada Yuliardi akhirnya meninggal dunia. Sementara itu seorang anggota polisi disandra dan belum diketahui keberadaannya. Sama halnya belum diketahui apa pemicu pasti bentrokan ini. Namun diduga bentrokan dua aparat pengaman negara ini bermula dari ketersinggungan salah seorang oknum di lapangan yang akhirnya berujung pada aksi solidaritas sesama anggota institusi. Edith Junaidi melaporkan dari Polo Limandar, Sulawesi Barat. Berkait bentrok TNI Polri yang berujung dengan tewasnya seorang anggota TNI dari Batalion 721 Kodam 7 Wirabuana, Kasdam 7 Wirabuana berikian TNI Kurnia Dewantara menyatakan bahwa perlu untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesimpang siuran berita. Kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kasdam menyatakan kasus ini dianggap serius dan Tangdam 7 Wirabuana, Maijen Bahtiar serta Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Anton Setiadi sudah turun ke lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus ini. Untuk lebih lanjutnya Kasdam juga meminta kepada seluruh anggota TNI di joceran Kodam 7 Wirabuana untuk menahan diri. Sebagai informasi awal, pendahuluan dari kejadian tersebut kira-kira seperti ini, tadi sore itu dilaksanakan ada racing motor, road race di Kabupaten Polman. Nah, kemudian di antara penonton tersebut ada anggota kita dari Kodim Majeneh, dan mungkin barangkali dia ketika menonton agak terlalu ketengah, sehingga ditegor dan didorong oleh anggota patroli bermotor dari Polres Setempat. Kemudian anggota tersebut menyampaikan Pak, kami ini juga anggota, kemudian dari anggota patroli bermotor tersebut, justru mendatangi dan memukuli anggota kita ini. Kemudian Kapolres dengan Kasdim sudah melaksanakan koordinisasi dan diadakan penyelesaian secara damai. Persoalan sudah selesai sebetulnya di situ. Kemudian berikutnya pada pukul 16.00 terjadi letusan di tempat yang berbeda, di tempat area road race tersebut. Dan ditemukan anggota dari Batalion 721 atas nama perada Juliadi terkapar bersimbah darah terkena tembakan di perut. Ini kejadian tersebut, penyebabnya dan bagaimana kejadian tersebut sekarang dalam penyelidikan. Di sini yang ingin saya sampaikan, barangkali kami semua menyesalkan kejadian ini, barangkali anggota kami salah, tetapi ada tindakan barangkali yang menurut kami mungkin agak berlebihan. Itu sementara yang kami prolek. Lebih detailnya nanti Pangdam yang akan mengecek di tempat kejadian. Kemudian dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada anggota kami dari Kodam 7 Wirabwana untuk menahan diri, untuk tidak terprovokasi, dan untuk tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri. Percayakan hal ini kepada Bapak Pangdam yang menyelesaikan persoalan dengan Bapak Kapolda. Ya seruan agar masing-masing pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi juga datang dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Wuryanto. Kadis Pena juga menyatakan bahwa saat ini kondisi di Pulewali Mandar sudah kondusif dan kasusnya sudah dalam penanganan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat di Kodam 7 khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan seluruh anggota Polri untuk tidak terpengaruh dengan kejadian ini. Percayakan kepada pimpinan Kodam Kujirabwana dan Kodam Kujirabwana untuk menyelesaikan masalah ini. Kasus ini akan diselesaikan secara terbuka, transparan, dan jelas. Sementara itu untuk mengantisipasi bentrokan susulan pasca tewasnya perada Yuliardi, 250 personil kompi senapan B, Yonif 721A di Makasau langsung ditarik ke barat. Perintah penarikan ini diungkapkan oleh Pangdam 7 Wirabwana, Majen TNI M. Bakhtiar bersama Kapolres Pulewali Mandar, AKBP Agung Andi Kurnia, Wandi Markas Komaru Kompi Senapan, B, Yonif 721, Pulewali Mandar. 250 personil kompi senapan B, Yonif 721, Andi Makasau, Pulewali Mandar ditarik ke barat minggu malam. Penarikan dilakukan atas perintah Pangdam 7 Wirabwana, Majen TNI M. Bakhtiar untuk meredam kemungkinan pecahnya bentrok susulan antara TNI dengan Polri yang dikhawatirkan banyak pihak pasca tewasnya perada Yuliardi. Di hadapan pasukannya, Pangdam menandaskan, tidak akan mentolerit siapapun yang bertindak di luar komandu. Pangdam menambahkan, kasus kematian perada Yuliardi diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Untuk mengantisipasi ini, saya sebagai Pangdam, pertama saya perintahkan seluruh anggota saya untuk tidak bergerak sendiri-sendiri sesuai prosedur hukum. Ini nanti akan kita selesaikan secara hukum. Jangan salah, ya harus diproses sesuai dengan hukum. Langkah penarikan personil ke markas juga dilakukan polisi, guna menghindari bentrok susulan. Kapolres Poliwali Mandar, AKBP Agung Adi Kurniawan menyatakan pihaknya telah menarik senjata dua anggota Sat Intel yang terlibat bentrok. Sementara kedua anggota polisi itu dirawat di rumah sakit Bayangkara Poliwali Mandar karena menderita luka. Terhadap anggota saya yang sempat mengularkan tembakan, sudah kita melakukan perasaan, namun demikian kita belum berkandang menyatakan bahwa dari dua anggota tersebut, siapa yang melakukan tembakan terhadap perbentuk? Kasus bentrok antara anggota TNI dan polisi minggu sore sempat membuat warga resah, namun dengan penarikan pasukan yang ditembuh TNI dan Polri, situasi sudah terkendali. Edi Junaidi melaporkan dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Kita ke informasi lainnya, saudara. Dua orang pemuda yang menjadi korban tembakan oleh oknum TNI kemarin sore dimakamkan di pemakaman umum daerah Timika, Papua. Isar tangis keluarga melepas kepergian mereka. Mohon perhatian untuk jenazah Yuliana